Halo semuanya, teman-teman Sino Saham apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya, baik-baik saja Hari ini kita akan membahas analisa teknikal Untuk satu saham dari Buyung Putra Sembada ya teman-teman ya Kode Emiten Hoki Pelan-pelan saja teman-teman kita akan coba mereview Melihat sejauh mana pergerakan untuk harga saham dari Hoki ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-support Mendukung channel Sino Saham Sehingga sampai dengan hari ini kita masih bersemangat untuk terus berbagi Yang pertama kita akan coba lihat untuk penutupan terakhir di 860 ya teman-teman ya Ini murah atau mahal, sekali lagi fleksibel Silahkan teman-teman untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar Kita lihat terlebih dahulu kita untuk sepanjang tahun 2020 2020 kita geser dulu Kita akan melihat sepanjang satu tahun saja Di R2J ya teman-teman ya Di R2J nya kita lihat harga tertinggi Yang pertama kita akan menggunakan horizontal line Harga tertinggi di mana teman-teman? Di sini ya Di sekitar R1.015 di sini Kita akan ganti warnanya Oke kemudian harga terendah Sepanjang tahun ini ya Harga terendah di sini Harga terendah di level berapa? Low 5.60 5.60 ya Oke kita tambahkan indikator teman-teman Indikator yang pertama kita biasa untuk Yang simpel-simpel saja Dan ini adalah salah satu indikator Yang favorit 0 saham teman-teman Ya moving average kita menggunakan 3 indikator moving average 3 ya Yang pertama 20 lagi Kemudian Oke ini 100 seri Oke 100 seri Dan yang terakhir di sini 200 seri Nah yang menjadi menarik di sini teman-teman Dia mulai sejak Agustus Dia mulai rally lagi Nah di sini ya Kemudian dia turun Dia membentuk higher high Kemudian dia turun pullback Dan dia naik lagi Nah pertanyaan sekarang adalah Pada saat rally seperti ini Apakah kita akan Pertanyaan bersama Apakah dia akan mencapai Harga tertinggi di 2020 Ya ini di 2015 ya teman-teman Karena harga sekarang kan 860 Kalau feeling kami ya teman-teman Atau firasat kami Analisa kami Untuk buyung ini Atau hoki Dia akan sampai di Cepat atau lambat Maksimal mungkin Sampai akhir tahun ya Dia akan santuh di 2015 Harga tertinggi Di tanggal Di tanggal 21 Februari 2020 Ini tinggal Sekit lagi teman-teman Dari harga 860 ya 860 Tinggal Berapa Ini aja Poin aja ya Slat Nah Apakah ini cocok Untuk kita entry sekarang Pertanyaan kita adalah Kapan kita Baiknya untuk entry Nah ini yang menarik Kita akan melihat Untuk dari sisi Support dan Resisten ya teman-teman Ataupun Di level-level Yang mungkin Kita menggunakan Apa namanya Buy on support ya teman-teman Buy on support Kalau suka Dengan membeli Di area support Teman-teman Bisa memperhatikan Di level Sini Dari bawah dulu ya Dari bawah dulu Ini kan closing Di 860 Teman-teman Berhatikan Di sini Kita mundur lagi nih Kita mundur ya Ops Sini teman-teman 840 ya Berhatikan Mundur lagi Kita gedein Nah ini dia Kenapa 840 Teman-teman Perhatikan Setelah kita Membuat garis Horizontal Line Disini Ya Dia rebound Ya Break Resisten ini Pullback lagi ya Dan dia turun drop Ini kan sekarang menjadi Resisten juga ya Ya Jadi resisten Dia kan sebenarnya Sudah break out Resisten ini Nah ini dia Candle ini Candle break Out Resisten Teman-teman Teman-teman bisa Nunggu pullback Di 840 Sekali lagi Nunggu pullback Di 840 Yang bisa menunggu Di sana Level berikutnya Nah level berikutnya Jika dia turun Sini Di 810 Teman-teman Ini area yang nyaman Menurut kami Untuk teman-teman bisa Buyback Kembali saham Oke Jika terjadi Koreksi Kalau dia nanti Pasti ya Pasti gak mungkin Akan saham Naik terus Apalagi kita Melihat dari Kebelakang Setelah dia Rebole Naik ya Kencang rally Dia pullback Dia koreksi Nah Momentum koreksi Ini teman-teman Bergunakan untuk Masuk Seperti itu Level selanjutnya Ada di Sini Nah disini Yup Di 790 Berarti kita juga Level-level Yang mungkin Menarik sekali Untuk kita bisa Akumulasi Saham-saham Yang Bagus Saham-saham Yang memiliki Potensi Untuk kita bisa Jual Dan selanjutnya Nanti akan Kita update Membisa Teman-teman Di MA25 Ini Di 776 Disini Ini kan sudah Mendekati Antara 776 Dan 790 Kan mendekati Jadi area ini Teman-teman Berarti kan Bisa tergunakan Untuk Mengakumulasi Ataupun Masuk kembali Jika terjadi Koreksi Saham Hoki ini Selanjutnya Ini ya Nah Gini aja Ya Warangnya punih Biar menjreng Dan teman-teman Bisa terlihat Dengan Handphone Maupun Computer Itu aja Teman-teman Untuk Sharing Terkait Dengan Analisa Hoki Semoga Apa yang kita Sampaikan Apa yang kita Tulas pada kesempatan Dari ini Bisa Menambah Kemampilatan Untuk Teman-teman Seperti biasa Jika suka dengan Video ini Teman-teman Like Share Dan Perikan Silahkan Share Ke sebanyak-banyaknya Social media Dan apabila Gak suka Di share Aja Happy trading Untuk kita semuanya Tetap Jaga kesehatan selalu Ya teman-teman Terima kasih Dan Bye-bye Sampai jumpa